Nenek 66 tahun di Lampung Babak Belur diduga dihajar Oknum Bidan hingga kepala berdarah. Seorang nenek usia 66 tahun Babak Belur diduga dihajar Oknum Bidan. Nenek bernama Runtah, 66, tersebut bersimbah darah sambil terduduk lemas usai dianiaya pelaku yang diduga Oknum Bidan di sebuah puskesmas Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah. Diketahui, kejadian yang menimpa nenek asal dari Kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah terjadi pada Jumat 28 Juni 2024, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu pun dibenarkan Kapolsek Bangun Rejo Ibtu Islandar saat dikonfirmasi Tribun Lampung, Ko, Aidi. Iya benar, masih kami dalami, katanya. Meski demikian, Kapolsek Bangun Rejo belum memberikan keterangan terkait kronologi aksi penganiayaan tersebut. Iskandar pun belum menyebutkan secara pasti apa motif penganiayaan terharap wanita paruhbaya itu. Pihaknya berencana baru akan melakukan gelar perkara di Polres Lampung Tengah pada Selasa, 2 Juli 2024, esok. Besok gelar perkara di Polres, sekarang lagi zoom, pungkasnya. Masyarakat Kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, tertutup tentang kasus penganiayaan yang dialami nenek runtah, 66. Pasca kejadian, diketahui runtah ditolong oleh tetangga Persi sebelah rumahnya bernama Lasmi. Lasmi mengaku, pada saat kejadian hari Jumat, 28 Juni 2024, pukul 6.30 WIB, hanya ia yang melihat runtah berteriak minta tolong di depan rumahnya. Saya lihat dia, runtah, keluar keseberang rumah, teriak minta tolong, tubuhnya bersimbah darah. Katanya, Selasa, 2 Juni 2024. Namun, Lasmi enggan bercerita tentang penyebab terjadinya penganiayaan yang dialami tetangganya itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.